KIAI Haji Muta Uslan Ini tokoh kita Sokoboh kita Dan dulu Rinkana jadi artis Tapi beliau Gagal di tengah jalan Oleh karena itu Semangat artis masih ada Kami informasikan dengan kita semuanya Beliau ini KHA Itu bukan KIAI Haji Tapi hanya kawin Ini ibunya nih Ibu Mau berdiri Nah ini ibunya nih Nah Memang ibunya Anu Masih muda Tapi PKI Mutar Seperti muda juga sama Yang tanaman Dan mulia Satwa pengadilan agama Kuala Kapuas Jangan hormat Bapak-bapak SOPD Yang hormat Yang mewakili Pelakon Tuhan Menteri Agama Ubatin Kapuas Pak Haji Marino Ini kalau Lelaki Marino Kalau bini-bini Marina 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 Yang melihat Nah tadi Pak Agus Marilah kita bersyukur Pada sore hari ini Kita sama-sama Melaksanakan Peringatan Islam Mereka Besar Muhammad SAW Mudah-mudahan Kita semuanya ini Mendapat berkat Rahmat Dan pahla Rasulullah SAW Amin Ya Rabbil Alamin Salam Salam Pada Rasul Sallallahu Sallam Para keluarga Sahabat Pingkut beliau Semoga kita semuanya Bersyafat Rasulullah Sallallahu Sallam Kita ceramah ini Sebentar aja Tadi sudah kami Terima kasih Pak Garimontar Ini sudah Banyak ceramahnya Dan Beliau Rasanya Kita rasa Andak aja lagi Tapi Karena dibatasi Waktu Maka itulah Yang menjampaikan beliau Bapak hadirin Ibu yang berbahagia Apa yang dikatakan Pak Dokter Agus Tadi Ini adalah Untuk Seratur Rahim Di antara kita Jadi Para dokter Para kita-kita ini Seratur Rahim Menurut Prof. Dr. Muhammad Salkus Dari Mesir Ciri-ciri Orang Seratur Rahim Itu Ialah Berjabatan Tangan Ciri-cirinya Maka itu Kita kalau berdapat Berjabatan Tangan Tadi Pak Bupati Hampir habis Berjabatan Tangan Semuanya Itu artinya Seratur Rahim Bukan hanya Bupan dengan Keneja Dan Berjabatan Tangan Itu Jangan sampai Muka Kota Samping Harus melihat Orang Di muka Supaya Kita betul-betul Berjabatan Tangan Menurut Samping Nah Jadi Tadi kan Berjabatan Tangan Semuanya Aku Kalau Terlambat Sedikit Menarik Ini Lagi Di sungai Lambat Padahal Terlambat Semuanya Nah Ini Ini apa Siapa Yang Berjabatan Tangan Makin Muslim 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 Ya Tak Ya Tangan Ya Sampai Ya 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 Maka Allah Ampuni Dosa 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 Memupuk kebahagiaan Kenapa? Karena adanya peringatan Islam Merah ini Disebut dengan At-terbiya turhiyah Pendidikan rohani Untuk keiman ketakwaan Pada Allah SWT Jadi harus percaya Wajib percaya Peringatan Islam Merah ini Kenapa? Karena inilah Al-Quran Dan juga dari Rasul SAW Menurut Doktor Jaya Gerajat Kita ini waktu itu ada tiga Ada waktu yang silam Yang penuh dengan pengalaman Penuh dengan ingatan Penuh dengan hayalan Penuh dengan kesan-kesan Dulu lagi muda pernah pacaran Nah kesannya kan Yang lewat lewat tuh Merah ini juga tahun-tahun yang lewat 1.400 tahun yang lewat Diperingati Nah kalau sekarang waktunya Ya ada ini Ya akan datang Aos juga itu Membuat kewasan Hadirin yang berbahagia Ini namanya At-Tarbiya Turhiyah Pendidikan tentang Iman dan taqwa Pada Allah SWT Yang kedua At-Tarbiya Turhiyah Pendidikan tentang Ilmu dan teknologi Karena Isra Merah ini Teknologi Salah satu contoh Nabi sebuah Isra Merah kan Dibedah Berarti sebelum ada Kita dokter-dokter ini Sudah ada pembedahan Zaman Rasulullah Oleh karena itu Sampai ini Aku belum mendengar lagi Sudah 15 tahun Tinggal di buka postnya Belum ada dokter Meninggal dunia Nah Kita bisa menang Dokter Meninggal dunia Belum ada Nah Rupanya dokter Harap ilmunya Harap Ada mereka Isra'il Karena pernah Meninggal dokter Di sini ada Meninggal dunia Dokter Kalau bidang Ada Perawat Ada dua Jadi kalau Dokter Meninggal dunia Belawasan Sini ada Meninggal dunia Dokter Kenapa? Karena dokter itu Menjaga kesehatan Ada kita ini Karena kau punya kesehatan Tadi Pak Bupati Menyampaikan Membantu kesehatan ini Paling banyak Sudah Di kebetulan Kepuas Termasuk Jamban sehat Orang merawat Semuanya Semuanya di Pak Bupati Menurut sumber daya Manusia itu Dua macam Yaitu Pendidikan Dan kesehatan Nah ini Kalau sumber daya manusia Pendidikan kesehatan Kalau pendidikan Kedada 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 Kesehatan Kedada Banyak yang sakit Tadi kan 187 Yang sakit Dua hari Sehat Nah itulah Dokter ini Amun kita Ada dokter Dan dokter ini Ditaati orang Kalau dokter Mau buang Pasti taat semua orang Nah Minum Pagi Sore Malam Taat Coba kalau kita Menyuruh yang bini kita Karena percaya Itu mau Nah ini Percaya dokter Jadi Alhamdulillah Kita itu Jadi dokter Kalau jadi dokter Lain Dokter Junaidi Lain Tuhan Suntik Kalau menyuntik Nasekong Bisa Menyuntik Nasekong Menyuntik Nasekong Lain Kalau sanggup Nah ini Jadi inilah Kita ini Dan semuanya Kalau Pak Hatimuterti Menyesahkan Kita tuh Berdengar nyanyian Siden Tuhan Ada bisa Aku niru Nah bisa Menyanyi Itu hanya Marino Menyanyi Kalau Marino Banyaknya Samal Artis Dulu Mau jadi artis Ternyata Jadi pendidikan Kantor agama Nah Kalau Gagal juga Sama gagal Nah Jadi banyak Kita kecuali Artis Sebenarnya Cuma Itu kegagalan Di tengah jalan Nah Jangan Bertanding Kira-kira Ada kalah Haji mutar Artis lain Coba aja Surung Kedepankan Membawasan Nilan Jadi Junaid Kalah Junaid Karena Haji mutar Pintar lagunya Nah Rasulullah minum Sambul belakang Islam Erat Susu Nah dipilihkan Susu Erat Kemudian Madu Nah Rasulullah Susu Nah Nabi memilih Susu Juga Sambal Muntar Susu Sambal Singkatan Santapan Semua Umur Nah Airnya Untuk Anaknya Buahnya Untuk Bapaknya Nah Ini Kayak Muntar Kira Adalah Buah itulah Nah Jadi Airnya Untuk Anaknya Buahnya Untuk Bapaknya Jadi Di Wadah kami Ada Pencuri 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 Dinding Tempuka Sawang Tempuka Belum Etihi Adalah Menyusuk Lebih Besesengot Kok Namanya Apa Aranya Kumisnya Kok Ini Kebal Jadi Akhirnya Apa Malingnya Mundur Anaknya Sudah Besesengot Apalagi Abahnya Kayak Apalagi Abahnya Menyusuk Jadi Susu Itu Termasuk Apanya Atterpetrohi Silahkan Pak Ini Bapak Dinas Selamat Bagus Ya Nah Ini Terbiak Tupik Kriah Ini Salah Sopi Antaranya Bagaimana Kita Megeritriahkan Seorang Pemimpin 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 Itu Bahasa Arab Uli Amri Ya Yowallazina Amanu Ati Allah Ati Rasul Wa Uli Amri Minkum Di Dalam Al-Quran Ada Lima Macam Kriteria Pemimpin Ini Karena Bapak Kita Yang Pertama Uli Alba Pemimpin Yang Bisa Menyantuni Masyarakat Pemimpin Yang Bisa Bersih Dari Dirinya Dan Pemimpin Yang Disayangi Oleh Masyarakat Nah Oleh Al-Bab Yang Menyantuni Masyarakat Kayak Apa Memperhatikan Masyarakat Kalau Pak Bini Kami Melihat Siden Orang Sakit Didatang Medin Orang Meninggal Didatang Medin Orang Undangan Didatang Medin Anda Kawin Dikawinkan Siden Tapi Duk Sorang Nah Ini Siden Nah Ini Berarti Kan Pak Agus Suga Kan Lihat Ini Pemimpin Kan Sama Pemimpin Ada Orang Sakit Didatangi Ini Namanya Udil Al-Bab Pemimpin Yang Melayani Masyarakat Dan Pemimpin Pemimpin Jadi Kita Kalau Memilih Pemimpin Harus Itu Memilih Orang Mau Kada Mereka Masyarakat Wah Itu Segera Melaksanahan Tugas Jadi Kalau Pak Agus Kan Pemimpin Mereka Orang Anak Buah Panggil Nah Namanya Pemimpin Yang Kedua Ulil Azmi Pemimpin Itu Yang Berpengalaman Sudah Pengalaman Amu Pemimpin Berpengalaman Jangan Dipilih Nah Kayak Pak Pengalaman Kepala Dinas Bupati Sekolahnya Jadi Kita Pas Udah Azmi Pengalaman Amu Gak Ada Pengalaman Ada Apa Apa Kita Nah Pak Agus Pengalaman Ada Orang Sakit Sedua Hari Selesai Nah Jadi Pak Agus Belum Pernah Aku Mendengar Dokter Meninggal Dunia Itu Nah Disini Nah Itu Dokter Ini Mudah Mudah Dan Datang Karena Ada Peninggal Nah Ini Yang Ketiga Ulir Ilmi Pemimpin Itu Harus Diilmu Kalau Pemimpin Ada Ilmunya Bisa Rumah Sakit Pemimpin Ilmunya Rumah Sakit Kayak Sakit Kemudian Ilmu Pemerintahan Nah Kalau Pak Ben Ilmu Pengetahuan Ilmu Jalanan Beliau Ilmu Masyarakat Beliau Kalau Ilmu Kita Ini Ilmu Agama Siap Baca Doa Siap Makan Makanan Orang Sarwan Siap Nah Beda Nah Pemimpin Jadi Ulir Ilmi Orang Berilmu Carilah Orang Berilmu Untuk Pemimpin Supaya Nanti Kita Tidak Salah Kemudian Ulir Abusor Orang Pemimpin Yang Pandangan Kedepan Awasannya Kedepan Nah Pemimpin Merencanakan Itu Pemimpin Nah Belikian Itu Kriteria Ini Kita Terapkan Kita Semua Ini Keliatannya Ada Semua Lengkapkan Nah Itulah Kriteria Pemimpin Baik Pemimpin Wilayah Pemimpin Umar Pemimpin Negara Dan Pemimpin Masyarakat Nah Ini Apa Sekalian Supaya Kita Bayangkan Inilah Kriteria Pemimpin Menurut Islam Jadi Kalau Ada Kriteria 5 Berarti Kita Ada Salah Menempatkan Orang Bagus Ini Kriteria Ini Ini Pasang Sini Ada Irmunya Ada Abusarnya Ada Albabnya Ada Aw Amrinya Nah Ini Sampaikan Ini Mudah-mudahan Ada Mempatnya Kita Untuk Semuanya Dan Kami Terima kasih Pada Pak Agus Dan Pak Yang Beri kesempatan Pada kami Untuk Bersama-sama Seratul Rahim Ini Dan Kita Mudah-mudahan Semuanya Ini Kita Berdoa Mudah-mudahan Sehat Walafia Murah Rezeki Panjang Umur Dikuatkan Iman Tercapai Kita Mudah-mudahan Semuanya Dapat Kebaikan Rahmat Dari Allah Subhanallah Amin Amin